Waw! Waw! Hi guys, masih setia sama kita kan? Thank you loh, karena sekarang aku mau nih membalas budi baik kalian menyajikan makanan yang luar biasa endulnya. Kira-kira seluar biasa apa ya? Lanjut ini prosesnya. Ini dia nih guys, yang bikin jiwa raga kita merasa terancam banget guys. Dori Sambal Mata. Pertama, ikan dori yang udah terlumuri dengan tepung kayak begini Kita goreng ke dalam minyak panas Sambil diaduk-aduk pastinya Biar matangnya merata tuh guys Oh iya, jangan lupa guys Goreng ikan dorinya gak usah terlalu lama ya guys Cukup goreng kurang lebih 5 menit aja Siap, kita angkat dan tiriskan Lanjut, kita bikin saus asam manisnya yuk guys Masukkan margarin Potongan bawang bombay Nanas, paprika, dan daun bawang Kita tumis sampai semuanya menunjukkan aroma-aroma sedap Lalu tuangkan racikan saus asam manis ini Racikan ala merah di lima resto Terakhir, tinggal kita masukkan ikan dori yang udah digoreng sebelumnya Aduk-aduk sampai ikan dorinya terus terlimuti dengan bumbu saus asam manisnya Dan taraaaah Siap disajikan ke atas meja guys Berikutnya bandeng bakar isi cabai Pertama kita bakar dulu ikan bandeng yang udah dibersihkan dan sudah dilumuri bumbu ala merah di lima resto sebelumnya Dan jangan lupa dibalik ya guys biar matangnya merata Dan bumbunya meresap sampai ke pori-pori ikan bandeng Masuk ke dalam daging Setelah warna ikan bandengnya berubah menjadi eksotis Baru diangkat Taruh di piring deh Lalu terakhir kita lumuri sambal yang berlimpah sekujur tubuh ikan bandeng Wow gak sabar banget pengen langsung kita temukan dengan pujaan hati Speed and fast Nih, bismillahirrahmanirrahim Wow Oh my guys, ikan dorinya super duper lembut banget guys Guys, ini kayak acar, kayak ada asam-asamnya dikit Dan aku suka banget sama tepungnya guys, crunchy banget Crunchy banget, ini rasanya kayak fish nugget gitu Kayak fish finger lah ya Nah, kita uang-uang dulu guys